Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kali ini aku pakai topeng Bruce Wayne ya, atau Batman, karena aku sangat suka sama si Batman ini kawan-kawan ya. Ya, mengapa aku pakai topeng Batman-nya, topengnya, aku kemarin lihat ini ada mainan anak-anak. Saya berkata, cocok kan sama buku cowok-cowok ini kan? Wih, cocok kali. Tadinya aku mau beli apa, topi putih itu ya, topi haji itu. Tapi aku pikir, nanti malah jadi kacau ada yang tersinggung ya, gara-gara menurut mereka itu kan bukan simbol-simbol-simbol lah katanya kan nanti kan. Tapi kalau pakai ini, wah cocok kali aku, aku ini pemberantas kejahatan. Aku ada menghadapi sebuah problema, dan aku pun harus menuntaskannya ya kawan-kawan ya. Itulah yang bagian dari sisi hidupku yang dari tahun 2018. Cocok kali kawan-kawan ya, keren ya. Cocok lah. Ya, terima kasih semuanya kawan-kawan ya. Sekarang kita membahas bagaimana akhlak mulia menurut Bible kan demikian. Dan saya harap para ujlim-ujlim, atau simsalabim, kalian jangan kepanasan dong. Santai, aku hanya bicara Bible ya. Kalau yang bicara yang lain, ya nggak bisa ya. Kita hanya, apa namanya ya, bicara Bible. Waduh, dia jadi Batman pula kau itu. Akulah malam bagi kalian. Kan gitu. Aku tak nang-nang gitu kawan. Akulah malam bagi kalian, simsalabim pula. Hai ujlim, akulah malam bagimu. Ya kan? Keren kawan. Aku suka kali nih buah. Besok aku pakai lagi cua dulu cuanya sendiri ya. Biar kayak si Opet ya, Batman the Swine. Mantap. Cuma giginya ini nggak cocok kawannya. Dimasuk ke dulu nanti nih. Segini kawan. Ya, 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 ya. Begitulah kawan-kawannya. Dan mohon, nanti siapa aja yang mau masuk, itu harus ada datanya ya kawan-kawannya. Kalau kalian mau bicara tentang nabi, nabi, katakanlah nabi orang muslim, ya silahkan. Tapi, misalnya kalian mutip hadis, ya kutip saja. Jangan kalian terjemah-terjemahkan, aku tafsir-tafsirkan ya kawan-kawannya. Nggak boleh kawan, selulah seluluh. Itu hak mereka menaksirkan. Kita nggak punya hak. Tetapi kalau kita membuatkan, ya itu hak semua orang. Itu kitab suci terbuka, bukan tertutup. Kecuali ditutup dari internetnya, ya. Dan hadis juga itu terbuka. Sekarangnya nggak tertutup. Oke? Nah, kawan-kawan, waduh, sudah kayak si Batman kali aku lihat muka aku nih. Wah, mantep kali aku lihat. Oke ya. Biar mantap gitu kan. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya mulai daripadanya Abraham. Kan ini. Oh, tunggu dulu. Bukan, 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 bukan. Yang harus kita mulai itu sebenarnya dari Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu sepasang kawannya. Laki-laki dan perempuan. Nggak dibuatnya berpasang-pasang. Atau satu laki-laki, lima perempuan, atau sepuluh perempuan. Nggak ada itu kawan-kawannya. Kejadian satu dikatakan demikian. Ya, ini nih. Nah, ya. Ini. Up, up. Nah, ini. Nah, ini ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi diciptakan itu sepasang. Laki-laki dan perempuan. Tidak diciptakannya satu Adam, banyak perempuan-perempuannya. Nggak ya kok-koknya. Tapi sepasang saja. Nggak banyak-banyak. Nah, kawan-kawan, dari situ kita melihat kemudian si Adam tetap setia hidup sama istrinya itu. Dan istrinya digelarnya adalah ibu dari sekalian hidup. Kalian tahu apakah dia dikatakan hidup mulia? Tidak. Ya kan? Itu bukan rahasia umum. Gara-gara memang dia tidak dikatakan hidup mulia. Padahal dia hidup dengan seorang seorang istri, kawannya. Kemudian kita beranjak lagi kepada Abraham. Abraham ini juga bapak orang beriman. Disebutkan di situ bapak orang beriman. Eh, sebetul. Eh, sebetul. Sebelum Abraham, kita maju sedikit kepada Nuh. Nah, Nuh. Ya. Maka Nuh ini yang diselamatkan itu hanya dia dan istri dan beserta tiga orang anaknya dan menantunya. Ini. Dan sampai akhir ayatnya Nuh tidak lagi menikah sama siapa-siapa. Dan apakah Nuh dikatakan beraklak mulia? Juga tidak, kawan. Dia hidup setia dan dia tidak dikatakan beraklak mulia. Kan jadi unik juga ya, kawan-kawan ya. Kemudian kita meranjak lagi kepada Abraham. Abraham, ayat 16 ya. Dia adalah bapak orang beriman. Ya kan? Dan dia juga tidak dikatakan hidup beraklak mulia. Kenapa tidak? Karena dia sudah mulai berbeda dengan si Adam dan si Nuh. Di mana dia sudah mengambil hambanya, si Ahagat ya. Orang Mesir itu dan dijadikannya istri. Tetapi Tuhan tidak berkena. Ingat ya, bahwa sejak semula ketika zamannya si Adam pun Tuhan menciptakan sepasang. Maka ketika zaman Abraham pun Tuhan meminta si Adam, eh si si apa namanya itu si Abraham untuk setia sama si istrinya saja. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan ya, kawan-kawan ya. Wah, ada begini jadi kayak gudul. Ini baru keren. Ya, kawan-kawan ya. Dari situ, kawan-kawan apakah si Abraham di gelari bapak adalah orang beraklak mulia? Juga tidak, kawan. Ya. Pantas apalah lagi yang yang mau dikatakan lagi ya. aklak mulia itu bagaimana ya? Saya pun heran. Bahkan Raja Daud pun tidak dikatakan beraklak mulia. Raja Salomo pun tidak dikatakan beraklak mulia. Kalau dari segi banyak-banyaknya selir dan istri ya, Salomo kan bosnya itu menang dia. Tetapi tetap tidak dikatakan beraklak mulia. Lantas, bagaimana sebenarnya ciri-ciri beraklak mulia ini? Inilah saya tidak tahu ya. Ah, saya bingung nih. Tetapi, kawan-kawan di satu cerita adalah seorang manusia yang dikatakan beraklak mulia. Tetapi, mungkin di zaman dahulu beda kriteria aklak mulia dengan di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu, beraklak mulia itu orang bejak pun bisa jadi aklak mulia. Asal dia mengakui dirinya beraklak mulia. Bagaimana gini kawan? Bukan karena kelakuannya yang membuat dia beraklak mulia. Bukan. Tetapi, karena dia mengangkat dirinya beraklak mulia. Dan mungkin di bawah ancaman pedang kalau zaman dulu ada sendata nuklir atau rudal mungkin dari seluruh dunia ini disuruh wajib mengatakan bahwa orang-orang zaman dulu itu beraklak mulia. Padahal faktanya kita lihat aklaknya hancur minah. Kan demikian. aklak mulia ini kawan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari apalagi yang berumat tangga dimulai dari mana kawan? Apalagi kalau sampai digelari misalnya kalau dibilang wah ini kepercayaan ini orang percaya ini. Kayak Syabraham kan bapak orang percaya kan? Orang terpercaya atau orang yang bisa dipercaya gitu kan? Yang dimulai dari kepercayaan itu adalah rumah tangga kawan. Saya gak tahu bagaimana pola pikir orang zaman dulu. Ya. Jangan puluh gini. Pola pikir yang mana sang debatas? Nah. Yang ini kawan. Saya. Saya kumandangkan lah kepada kelihatan ya. Contoh. Ketika kita berumah tangga yang kita jaga itu apa? Kepercayaan istri kepada suami dan sebagian-bagian sebaliknya kepercayaan suami kepada istri. Ya. kepercayaan itu kawan bagaimana? itulah untuk hidup setia ya. Dan diharapkan satu sampai menjemput. Tetapi ternyata enggak kawan. Orang si Adam satu sampai mati enggak dikatakan beraklak mulia. Sinuh juga tidak beraklak mulia. Kan demikian kawan-kawan ya. Jadi yang beraklak mulia ini enggak bagaimana kawan? Ya. inilah kriteria-kriteria yang aneh-aneh saja. Dan yang terpercaya itu bagaimana? Hanya orang bodoh, tolol, dan dungu mengatakan kalau istrinya, eh suaminya sudah menikah lagi dibilang dia itu adalah orang beraklak mulia. Orang terpercaya. Baru pertama saya dengar itu kawan. Ya. Coba kau enggak percaya kelihatan sebelum menikah cobalah bilang dek, aku nanti begitu menikah sama kau dek, aku menikah lagi. Mau enggak perempuan? Hanya orang bodoh yang mau kawan. Ada memang yang mau. Misalnya aku orangnya kaya sekali lah ya. Terus aku ajak orang nikah langsung aku bilang itu. Ah, daripada ikut menderita. Oke lah, oke lah. Kawin-kawin lah kau. Kan gitu kan. Yang penting aku bisa tidurnya di atas ranjang empuk. Nah, kan demikiannya tidak kelaparan, tidak kesusahan. Nah, jadi akhlak mulia itu di mana kawan? Ternyata akhlak mulia itu harus kalian ikrarkan sendiri baru kalian bisa mengatakan diri kalian akhlak mulia. Kalau kita bilang akhlak mulia berdasarkan kriteria yang ada, tidak cocok kalian beraklak mulia kalau seperti itu. Apalagi begini kawan. Kamu sampai mengkatal ya. Sampai mengkatal akhirnya kamu apa ya kalau kayak sekarang kan meniduri anak kecil itu dibilang predator. Dan kalau ada dihukum kayak dulu ada yang di Jawa Tengahnya itu Syekh-Sekh apa Puji itu ya. Entah siapa Puji Onon entah Puji Puji Lul entah siapa Lapailul entah siapa-siapa. Itu kawan. Dia kan kena masalah kawan. Apakah dia dikatakan berakhlak mulia? Tidak. Malah dihujat semua orang semua dunia. Jadi memang kriteria berakhlak mulia ini kawan. Tidak sembarang orang bisa punya kawannya. Dan itu harus kalian deklarasikan sendiri. Contoh saya misalnya saya jadi penjahat saya bilang saya berakhlak mulia. Siapa yang menentang kawan? Orang diri-diri saya saya angkat sendiri. Apalagi saya punya power ya. Saya punya pasukan contohnya di Bako Haram lah yang di dimana itu di Afrika itu. Pemimpinnya itu dia bilang saya berakhlak mulia siapa yang melawan? Tidak ada. Contoh lagi kayak si Qadhafi. Dia kan kolonel. Apa ada jeneral? Tidak ada jeneral-jeneral yang kayak saya. Sikat semua penjaraan. Penjaraan kawan. Jaman-jaman Qadhafi ya. Mana ada? Dia yang pemimpinannya tertinggi ya. Batman pengusnah Begoders. Nah kawan-kawan kalian sudah mendapat gambarannya mengenai akhlak mulia ini. Ya saya kadang heran saja dan bingung kawan kenapa orang ini begitu bodohnya begitu tololnya masih tetap mengatakan orang-orang seperti ini berakhlak mulia. Dari mana akhlaknya mulia? Tidak ngerti saya kawan. Kriteria akhlak mulia itu apa bagi mereka yang tidak ngerti aku. Dan dibuatlah cerita-cerita dongengnya mengenai apa ya biar akhlak mulia ini tercapai dibuatlah. Macemlah dibuat. Kayak apa namanya itu? Kayak dia bisa mengasihi orang menolong orang kan gitu unik ya kawan-kawan ya? Itulah di karang-karang cerita bahwa dia baik hati dan itu omong kosong semua ya maka ada orang-orang mengatakan gini dibilangnya bahwa daripada zina lebih baik poligami kan ini kawan inilah yang saya dan itu dikatakan akhlaknya mulia dimana letaknya mulia kenapa dia tidak berpikir daripada zina daripada poligami lebih baik setia kenapa tidak ada terpikir di kepala mereka seperti itu ya inilah saya yang gak ngerti ya apa sih definisi akhlak mulia ini gak ngerti saya kawan ya terkadang kita mengatakan begini kawan contoh yang banyak di TV-TV itu ya oke lah di penjara kawan kalau ada orang tali air istilahnya memperkosa atau dalam mengawin anak kecil masuk penjara itu dibalibali langsung kawan dikasih balsam katanya kan kenapa orang benci kali kalau ada orang meniduri anak kecil dan orang sekarang bilang itu bukan beraklak mulia bejat sekalipun dia kawini nanti kan bejat kau katanya dan saya percaya tak satupun orang tua sekarang ini ya mengatakan kalau misalnya saya ini datang ke rumah seorang kawan saya lihat anaknya yang kecil cantik saya kawinilah umur katakanlah umur-umur 8 tahun percayalah bapaknya akan bawa parang sama saya dan dikejar-kejar saya sekalipun saya katakan saya adalah batman kan iku ya sekalipun saya katakan saya batman pasti bawa parang lebih baik aku mati daripada kau nikah ya anakku ini masih 8 tahun brengsek katanya semua sumpah serapa dikeluarin ya kawan-kawan ya dan itulah ya begitulah kelanjutannya kalian sudah tahu lah ya bahwa itu tidak beraklak mulia nah kemudian untuk menutupi kejahatan saya lah misalnya saya buat lah karang cerita-cerita begini begono begini begono untuk anak cucu saya nanti dan kalian percaya apakah akhlak mulia ini bisa berubah-berubah kriterianya coba kalian bayangkan dulu apakah harus sesuai dengan kriteria yang ada apa sih kriteria akhlak mulia ini beda hari ini beda besok beda lagi nanti yang akan datang kalau kayak Yesus Yesus itu hidup mulia kawan hidupnya mulia dari dulu sampai sekarang siapa yang mampu hidup seperti Yesus itu hidup mulia kok bisa begitu sang debat iya-iya yang manalah dosa Yesus yang untuk kalian celah gak ada kawan Yesus tidak menikah karena Yesus ingin mengabarkan Injil Kerajaan Sorga andai kata Yesus menikah saya pikir kalian mempunyai celah untuk menghujat Yesus ya kan nah inilah yang dikatakan akhlak mulia itu seperti Yesus kawan jadi kalau ada orang-orang mengaku berakhlak mulia diuji kawannya apakah akhlaknya itu berlaku sampai zaman sekarang ini zaman modern ini atau hanya ada pada zaman dahulu kalah kalau zaman dahulu kalah buat komparasinya atau perbandingannya dengan contoh misalnya siapalah Nabi yang paling setia itu ya Nabi Nuh atau Adam lah ya Adam wajar kata orang karena tidak ada apa namanya itu tidak ada apa namanya wanita lain apa lain gitu ya tapi dia kan punya anak perempuan wah gak mungkin dia meniduri anaknya perempuan siapa bilang gak mungkin ya nah kawan-kawan ada cerita lucu nih unik ya jadi karena cerewetnya mertuanya ditanya gak sama dia sama menantunya ya menantunya yang laki-laki siapalah manusia yang paling bahagia di dunia ini katanya kan datanglah dia dibilangnya Adam inang katanya loh kok bisa kau bilang Adam iyalah dia tidak punya mertua karena mertuanya cerewet sekali kan Adam itu manusia yang paling bahagia kawan gak ada yang memarahi dia mertuanya demikian juga si Hawa dia orang yang paling berbahagia gak ada mertuanya memarahi dia mengatur-atur dia nah itu harus kalian pahami kawan mantap kali ya pakai batman gini udah mirip kayak batman foto lo aku besok buat lo sayapku buat lo jubahku biar agak keren nah kawan-kawan itu sudah ada link saya buat ya silahkan kalian kalau mau berbicara kita terlepas dari tema kita malam ini mengenai hidup-hidup berhaklah mulia ya bebas kalian mau diskusi apa aja dengan aku ya ini sudah saya tutup berhaklah mulia tuannya sebagai pengantar oke silahkan kalian masuk tunggu aku taruh dulu juga di youtube-nya mohon kalau kalian mengapakan harus ada dasarnya ya bicara tentang misalnya agama lain silahkan tetapi jangan menyimpulkan jangan menerjemahkan jangan pokoknya jangan lah yang benar itu bagaimana ya kalian bacakan saja ya bertanya begitu kawan ini kok begini ini kok begini loh bertanya apakah salah kalau salah bertanya ya apakah kita jadinya di dunia ini ya kawan-kawannya ini sudah saya masukkan kok gak ada nampak ini nanti saya pulang lagi tempel kirim nah ini nah ini nah oke silahkan kawan-kawannya ini sudah bisa sudah bisa masuk sudah saya buat di youtube-nya juga halo Chandra Ginting selamat malam halo halo salam le horas ya silahkan langsung coba buka surat arahman 70 le siap surat berapa itu arahman itu berapa ya kebupai sebentar ya kita kita tidak kita tidak menyimpulkan ya kita hanya membaca ya baca baca aja ya bacalah ya kita baca arahman ya arah anwal yunus pertama kayaknya itu bukan enggak agak jauh aku pernah lihat juga itu arum lukman asap sahabat jumar nah ini ntar ya arahman nah ini 55 ya 70 70 70 70 70 ya 70 ini 70 ya coba bacakan ya di dalam surga itu ada bidadari bidadari yang baik dan cerita sudah 71 ha ha tafsirnya coba lihat itu berakhat mulia katanya sebentar ya di dalam surga surga itu ada bidadari yang baik dan cerita tafsir ringkas kebenar di dalam surga itu juga ada bidadari yang baik dan cantik cerita sebagai pasangan para penghuninya oh pasangan ini jadi kalau yang coba 77 77 kerajaplikasi yang kupunya itu dia berakhlam mulia makanya maka naiklah Tuhanmu yang mana yang kamu justai berakhlam kalau di yang download itu kan kuran kemenar juga dibilang disitu bidadari yang berakala mulia jadi di Alkuran ini kuliah yang berakhlam itu baca tafsir juga makanya kata si jul kipri emabas jangan kebanyakan baca tafsir bisa juga itu benar ada juga benar di tafsir itu dikatakan gadis-gadis montoknya bermata cerita kalau di yang tafsir satu lagi dibilang wanita-wanita muda ada itu bedanya disitu montok dengan wanita muda namanya juga tafsir oh si Ken Arok sudah tes katanya halo Ken Arok masuk oh udah masuk Ken Arok ini bukan Ken Arok itu apa namanya itu device not connected device-nya di oke kan dulu Nabi Jin silahkan hidupkan microphone-nya Nabi Jin selamat malam malam-malam silahkan Nabi Jin saya bertanya ini boleh yuk kenapa di surga itu ada 72 bidra dari kenapa biar biar apa tapi biar enak kalau gak ada bidra dari hidupnya gak enak katanya buat nonton di surga masak seperti itu aja begitu nah sekarang saya bertanya kenapa Ustaz Ustaz mereka itu apa namanya cerai kawin lagi segala macam disuruh-suruh papa umahnya mati mati bunuh diri kenapa dia tak mau mati kan sudah ada nanti surga belayan dia adalah 22 bidra dari begini sekalian pernah gak mendengar ketika pernikahan di dalam agama islam ketika sebelum akad nikah kan ada di eh setelah akad nikah ada dibacakan janji pernikahan di dalam janji pernikahan pun sudah dicantumkan perceraian oh ya nah ini sesuatu hal yang yang saya pikir saya memotoran menikah ini kenapa di ucapkan artinya disitu sudah langsung dibilangkan oke kalian bisa menikah bisa juga bercerai kalau orang kristen kan tidak di dalam kotba pendeta pendeta selalu pertama pertama sekali mengatakan apa apa yang di persatukan dalam nama Tuhan tidak bisa dicerai oleh manusia mereka menyimpan menyimpan ayat yang mengatakan kecuali oleh karena zina untuk apa itu di ucapkan karena keinginan para pendeta ini bahwa ya hiduplah satu sama pasanganmu setia itu loh tapi kalau memang sudah di ucapkan dari awal harus orang itu jadi terpancing iya itulah saya boleh juga kita bertanya ini kepada mereka kenapa kalian itu tak mati saja kan sudah ada nanti kawing disana disurga tunggu sebentar sebentar saja baik aku ambil dunia semprot dari mana nyamuk ini datang oh ya oke datang nah oke perlu juga ditanya seperti itu ya betul kenapa kalian itu kawan sana-sana lagi suruh umat boleh mati bunuh diri segala macam boleh bunuh orang halat darahnya kenapa mereka itu tak mau mati kan sudah tahu mereka bahwa nanti di surga ada pelayan kita 70 kenapa mereka mau hidup di bumi lah saya jelaskan siap gitu aja Nabi Jin biar saya jelaskan oke boleh oke terima kasih Nabi Jin jadi begini ya itu kawan hidup bicara mengenai surga ini itu hal yang paling unik kawan semua orang bicara tentang surga dan mau ke surga tapi kalau disulur duluan dah yang mau kawan kenapa gitu ya kawannya yang membuat itu adalah bahwa kalau orang Kristen memang jalur duluan itu apa gak ada ya mau mati mati apa namanya mati martir ya dia sekarang ini orang sudah mengerti hal tidak semuanya bisa mati martir kalau mati jihad di agama Islam kan ada mati jihad itu langsung ke surga tetapi kenapa orang tidak mau mati jihad duluan-duluan atau semua serentak lukan sudah surga dan menanti sama dengan di Kristen ayo siapa yang mau ke surga siapa yang mau duluan ke surga diam semua diam gak ada mau kenapa ternyata manusia itu kawan masih setengah-setengah hatinya percaya dengan surga ini setengah-setengah jadi orang yang 100% percaya dengan surga itulah yang mengalami yang namanya mati syahid kalau apa ya dalam aganya Islam kalau dalam ajaran Kristian mati martir itu gak setengah-setengah lagi pengertiannya tentang surga memang ada yaudah mati martir dan itulah ada juga sekelompok orang saya gak bilang agama ya tapi teroris kita bilang karena tak ada hubungan agama dengan teroris dan tidak ada hubungan teroris dengan agama katanya kan gitu banyak teroris sekarang contoh di Indonesia keinginan mereka mati di gereja ini juga menjadi pertanyaan bagi kita apa sih membuat mereka tertarik harus mati di gereja cobalah pikirkan bukankah ada tempat ibadah dia sendiri matilah di sana dan percayalah Tuhan yang kamu sembah di sana berbeda dengan Tuhan yang ada di gereja inilah hal-hal sepele tapi kita sering melupakan keinginan mereka selalu ingin mati di gereja keinginan mereka selalu ingin mati di gereja ya sementara orang Kristen itu sendiri tidak pernah ingin mati di gereja kelucu kawan orang yang bukan Kristen pingin mati di gereja orang Kristen tak ingin mati di gereja unik kawan jadi sebenarnya Kristen itu siapa yang pingin mati di gereja atau yang tidak pingin mati di gereja coba dulu kalian jawab kalau kalian bisa unik kan orang Kristen yang ibadahnya tiap hari di gereja tidak ada yang ingin mati di gereja begitu dia sakit dibawa begitu dia sakit dibawa ke rumah sakit ah sudah lah aku mau mati di sini tidak ada gitu kawan bahkan mungkin tidak dibolehkan dia mati di situ kecuali jantungan mati dia di situ tetapi akhir-akhir ini saya lihat banyak ada sekelompok orang inginnya selalu mati di gereja tapi entah kenapa mereka gagal mati di gereja hanya mati sampai mulutnya gereja atau pintu gerbangnya gereja ini juga sungguh aneh kawan padahal begitu gampangnya masuk ke gereja tetapi mungkin kalau dia masuk di gereja tidak jadi mati yang jadi adalah dia dibaptis tentu dia masuk dia akan mendengar dia kotban dari pendeta maka dia akan dibaptis kawan tidak jadi dia mau mati di gereja sudah lah Tuhan saya baptis saja jadi cara mereka biar jangan masuk dibaptis ya kan keinginan kan mati di gereja tapi dibaptis kan lucu kawan maka mereka selalu pegang janji jangan masuk ke gereja di luar-luar gereja itu saja kau mati katanya kan ini bukan bukan omong-omong kosong ini kawan banyak orang yang mau mati gereja apakah gereja itu memang betul jalan menuju sorga nah ini perlu kita selidiki oke sekarang masuk Bonar halo Bonar silahkan Bonar salam Lai Rudi apa kabar semoga sehat-sehat adanya silahkan Lai Bonar bicara langsungnya aku dengar ya menarik ini Baru Rudi tentang akhlak mulia ini memang mudah di ucapkan tetapi prakteknya susah kalau kita berbicara akhlak mulia hanya pantas disematkan kepada Tuhan Yesus Baru Rudi kalau manusia bahkan sejarah para nabi pun mereka juga pernah jatuh di dalam dosa jadi mereka itu gak punya gak 100% itu berakhlak mulia siap ada yang ada yang istrinya banyak bahkan ada yang kawin di bawah umur anak di bawah umur bagaimana lagi yang namanya akhlak mulia model seperti ini kalau kita sebagai manusia biasa sebenarnya tidak pantas untuk dikatakan sebagai akhlak mulia akhlak baik itu sudah lebih dari cukup hanya akhlak baik mulia itu hanya bisa disematkan kepada Tuhan bukan kepada ini sebenarnya suatu kesombongan manusia itu sendiri seolah-olah dia melakukan suatu hal yang mulia tetapi untuk menyembunyikan keburukan yang dia perbuat jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan berakhlak mulia nabi berakhlak mulia itu omong kosong itu begitu ya iya ini kan dunia peryutupan ini kan sejarah para nabi ini kan sudah terbuka lebar bagaimana awal dia sebagai seorang nabi bagaimana dia memperoleh kekayaan bagaimana dia memperlakukan sesamanya semua terbongkar dan sebuah semua pada tahu bagaimana pengikut-pengikutnya mengatakan berakhlak mulia mulia dari mananya mulia dari hongkong siap-siap oke 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 sekarang sekarang itu apa menurut pendapat benar ya betul juga saya pendapat begini loh andai kata kreternya itu berlaku dari dulu sampai sekarang harusnya ya kita ikut dong apa yang dilakukan kan iya betul siap oke begitu saja pak benar iya begitu saja pak rudy terima kasih banyak terima kasih berkati bonar itu artinya benar kalau memang itu sebuah akhlak mulia ya kita ikutilah misalnya nabi abraham abraham ya dia memiliki tiga istri karena itu hidup mulia misalnya ya kita ikuti tetapi kenapa orang kristian dilarang mengikuti bahkan tuhan sendiri pun tidak mau sebenarnya kan gitu kalau beraklak mulia kawan harus diikuti karena itu satu-satu ajaran atau pengajaran atau petunjuk atau ini loh buktinya yang hidup mulia itu begini maka kita bisa mengikuti kawan tapi kalau sekarang misalnya saya datang kepada sebuah keluarga saya bilang saya lihat anak dari anaknya masih 6 tahun 7 tahun ya katakan 8 tahun saya mau nikahi sama anakmu lah saya misalnya umur saya udah 50 sekarang 47 mungkin katakanlah 53 lah ya atau puber kedua kira-kira saya dilempari atau gimana ya saya percaya bapaknya itu pasti marah sama saya kalau kita bilang maunya sekarang diterapkan oh enggak ini kan kehidupan zaman dahulu bisa kita terapkan dan itu dikatakan akhlak mulia saya enggak percaya itu ada orang yang menerima itu akhlak mulia tetapi kenapa zaman dahulu dikatakan akhlak mulia bisa jadi karena memang takaran zaman dahulu tetakan orang belum beradab orang belum mengenal yang namanya peradaban jadi masih seperti hidup di zaman purba ya semuanya dianggap ya akhlak mulia saja lah oke obaja silahkan obaja mikrofonnya di depan obaja selamat malam ya silahkan aku pengen ini kembali lagi ke arahman 70 tadi sebetulnya oke kita sekarang udah bicara arahman ya beda lagi dengan akhlak mulia tadi ya arahman 70 kenapa tadi tentang beda dari ya betul ya 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 70 beda dari itu aku rasa gini bang ini ini ada yang berbeda sorganya juga sorganya berbeda otomatis orangnya juga berbeda ya maksudnya gini kalau memang 72 ada beda dari tadi yang berahlah mulia kenapa Adam itu tidak tidak kawin aja sama beda dari itu gitu kan bisa dia dapat 72 atau minimal 4 lah gak usah capek-capek Tuhan menciptakan hawa pakai ngorek-ngorek tulang rusuk belakang lagi kan kenapa gak dikawinkan aja sama si si ambillah 4 orang kalau hari ini ada ada yang kedua yang ketiga yang empat kenapa Allah SWT itu capek-capek bikin hawa segala gitu loh oke saya sudah tahu maksudnya terima kasih gitu aja siap sebelum apa nanti ngelur ngidul takutnya terima kasih jadi kawan-kawan ada sebenarnya pertanyaan yang runcing yang perlu kita ketahui kalau di dalam Bible yang diizinkan menikah itu hanyalah manusia itu diizinkan mulai dari kejadian 1 ayat 28 mereka dijadikan suami istri dinikahkan itu diizinkan menikah hanya manusia apakah iblis menikah tidak apakah malekat menikah tidak tetapi apakah mereka punya keturunan keturunan yang dimaksud sana bukan hasil persetubuhan tetapi pengikut-pengikutnya begitulah kira-kira apakah hewan-hewan menikah bukan menikah namanya tapi orang itu memang beranak cucunya Tuhan tidak atau kalian arti definisi menikah sebentar ya atau kawin atau apalah nanti kalian bilang pula seperti hewan pula ya kawin inilah definisinya itu kawan kalau kalian tahu itulah sebabnya dibilang apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak boleh dicaraikan manusia nah inilah yang mau kalian pelajari kenapa itu terjadi malaki 2 itu ayat 14 menikah itu adalah begini kawan nah ini dan kamu bertanya oleh karena apa oleh sebab Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu jadi menikah itu adalah dimana Tuhan menjadi saksi ya kan antara saya dan istri masa muda saya itulah sebabnya hewan dikatakan tidak menikah ya tidak kawin karena Tuhan tidak mau menjadi saksi antara jantan dan betina tidak mau Tuhan itu ya kan ayat itu menikah nah di dalam Bible yang diizinkan menikah itu hanya satu manusia gak ada yang lain malekat pun tidak kan dibilangkan nah lantas kalau ada nanti orang menikah diizinkan menikah pertama DNA nya gak sama apakah manusia dengan hewan bisa menikah gak bisa kawan apakah manusia dengan hewan oh jangan-jangan seperti itu ya memang manusia dengan hewan tidak bisa menikah tetapi bisa dilakukan dan apakah mereka bisa memiliki anak enggak oh jangan-jangan seperti itu ya nanti apakah orang menikah dengan golongan yang sana golongan kata-kala peri atau dewa diwi terus anaknya apa kira-kira yang gak punya anak artinya seperti manusia dan hewan apakah demikian saya gak tahu kawannya bagaimana itu ya kalau Kristen memang gak bisa bahkan itu dibilang bukan pernikahan kudus kalau berlainan jenis manusia yang bisa menikah sama manusia kalau dibilang suka-suka Tuhan memang suka-suka Tuhan tetapi Tuhan yang disembawa orang Kristen itu teratur dan firmannya kekal gak cabut tutup cabut tutup cabut apa ya suka-sukanya suka-suka tapi gak harus suka-suka seperti itu halo cinta damai silahkan hidupkan hidupkan mikrofonnya cinta damai silahkan cinta damai mikrofonnya masih di mute itu ada unmute klik aja gambar mikrofon selamat malam baik apa kabar kabar baik ya silahkan saya gak tau ngomong apa nih kalau soal Yesus Kristus ya saya sangat diberkati hidupnya oleh Yesus Kristus sampai hari ini tapi namun saya banyak melihat percakapan bahwa orang-orang muslim selalu menghina dia ya maksudnya yang disalib karena mereka itu tidak tahu kronologi sejarah dari Injil dari awal sejak dunia dijadikan gitu loh jadi kalau misalnya mereka mau tau ajaran Injil ya tidak ada salahnya kalau lain misalnya memberikan pengajaran dari sejak awal dunia dijadikan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan itu penting karena mereka tidak paham hanya bisa ngolok-ngolok mengatai tapi kalau mereka tahu bahwa Yesus Tuhan mereka tidak akan berani karena di dalam rukun Islam kalau tidak salah yang ketiga saya lupa itu adalah orang menjadi muslim itu juga harus tahu torat Injil dan jabur itu karena saya pun maaf ya saya dikelahirkan juga dari keluarga yang keluarga ustad malah saya tidak perlu sebut iya tapi kalau ditanya saya sudah lupa karena saya juga sudah lama Kristen jadi tidak perlu menanyakan soal itu kami kan dari keluarga dari keluarga Jogja Pak Kualman itu semua muslim tidak ada yang Kristen tidak ada yang Katolik jarang gitu loh jadi kalau pun keluarga saya dipanggil untuk menjadi keluarga Kristen itu adalah gini loh kan ada ayatnya Yesus Christus baru saya ngerti baru saya paham bahwa satu orang percaya seluruh rumah diselamatkan itu betul ya itu yang pegangan saya kalaupun misalnya dari sembilan bersaudara kakak beradik kakek nenek itu semua muslim memang hanya ada satu Kristen dan satu Katolik ya untuk menyelamatkan saudara-saudara yang lain seperti itu yang masih tertutup lidayahnya karena mereka dengan berpikir dengan cara berpakaian itu sudah hidup suci dan kudus gitu loh padahal Tuhan itu melihat hati bukan melihat yang lain-lain hati itu lebih lebih penting seperti itulah jadi saya kesaksian gitu ya karena saya juga keluarga saya juga menjadi Kristen juga banyak itu bergolakannya kalau enggak pinter-pinter kita dimusuhin itu aja satu hal sih yang saya mau kasih tau dari dulu seperti itu memang entah kenapa gitu loh karena mereka enggak paham karena tidak semua orang terpanggil menjadi Kristen atau menjadi Katolik itu ya itu pengikut Kristus itu memang memang Yesus sendiri yang memilih kita enggak minta dipilih loh kita dari keluarga yang muslim loh jadi kalau orang mengolok-ngolok orang Muslim juga aneh sebenarnya saya bisa aja tuh kalau saya kalau di rumah saya juga ada ruang solatnya karena kami sangat toleransi justru dengan menjadi Kristen atau Katolik itu kami sangat toleransi kepada kepada sesama orang yang beragama lain gitu loh karena kami karena kami sudah tahu Tuhan itu siapa gitu dan banyak sekali mujijat ya kesembuhan seperti itu juga saya ngalamin sendiri dan juga apa setiap konflik masalah yang sangat menakutkan yang sangat geting itu juga bisa diselesaikan dengan doa-doa gitu loh doanya itu enggak perlu panjang-panjang asal kita yakin dan percaya dan kayak misalnya saya bisa apa kuliah lagi bisa dapat mujijat seperti biasiswa itu bagi saya mujijat loh siap bagi saya mujijat padahal saya gak begitu pinter orang orangnya dan banyak hal yang Tuhan kasih deh pokoknya luar biasa meskipun ada penundaan ya jadi penundaan itu karena belum tepat pada waktunya gitu loh tapi gak usah mudah terlalu lama-lama karena Tuhan itu ala yang hidup sebenarnya yang kalau kita berkomunikasi itu kita gak usah kayak ritual seperti itu komunikasinya itu sangat mudah hanya dengan kita percaya dan kita yakin kita ajak dialog hari-hari kalau saya nih saya kan belum makan ibaratnya aduh saya kepengen makan ini Tuhan tiba-tiba dua hari lagi ada yang kirim makanan yang saya pengen dan itu sering kali terjadi dialognya seperti karena pandemi kan orang jadi jalan anak kepada bapak ya dialognya seperti anak kepada bapak betul dan saya susah betul dua hari itu gak usah panjang lebar kayak saya misalnya sedih gembira atau stres gitu ya lihat juga yang masalah-masalah apa kita hanya cuman Tuhan Tuhan Yesus ampuni saya ampuni segala perbuatan saya dan keluarga saya yang mungkin leluhur saya tidak belum mengenal engkau Tuhan tolong jadikan saya berkat mu kepada anak saudara saya dan saya mendoakan mereka yang bagi belum percaya saya cuman seperti itu doanya iya dan itu banyak lagi dan ibu pun aku susah jelasin ibu halo ibu juga bisa berdoa dalam bahasa Jawa kan aku gak gitu pinter sih tapi enggak maksudku Tuhan yang ibu sembah itu kalau ibu berbahasa Jawa mengerti dia kan musti panggilannya musti kalau kalau bahasa Batak bahasa Batak aku gak paham maksudku kayak saya berdoa bahasa Batak Tuhan yang saya sembah yang ibu sembah juga tahu saya gak bisa aku gak bisa cerita tapi maaf ya saya selalu hidup saya ditolong sama Tuhan karena saya bergantung sama Tuhan dan saya percaya sekali jadi saya sangat menghormati muslim sangat menghormati jadi saya punya sahabat banyak saya punya sahabat justru usat yang seperti itu saya gak pernah menghakimi agamanya dia tidak cuman patokan rukun islam itu adalah harus mengerti torat injil jabur dan tapi kalau misalnya justru islam yang sungguh-sungguh islam mereka akan memahami tapi kalau yang tidak paham yang setengah-setengah mereka tidak tahu dia hanya cuman kulitnya saja yang dibuka gitu loh jadi tahu sabur sedikit-sedikit tahu injil gak ngerti terus diplesetkan sendiri karena mereka berpikir kita menyembah Allah yang tidak hidup kita menyembah sosok Kristus Yesus yang mati di tiang gantungan kan saya banyak lihat nih komentar-komentar di grup saya bilang ini sebagai muslim pun juga sangat tidak dewasa dalam pemikiran dia kan gak tahu itu kan dari surat al-zuruf aja 42 itu sudah mengatakan kalau dibaca lagi surat isah mariam itu kalau ditelusuri isah adalah as isah termuka di dunia di akhirat di akhirot itu udah jelas itu mestinya mereka teliti siap oke gitu ibu cinta damai nanti manggil saya jangan laye laye itu laki-laki sama laki-laki ya jadi seperti itu mereka tidak tahu isah termuka di dunia di akhirat terus isah bisa bisa apa menghidupkan juga bisa apa namanya bisa menghidupkan menciptakan burung iya dan isah itu hidup kudus kalimat Allah kalam Allah ini dengerin nih bagi yang belum muslim yang cuman cuman berkedok KTP muslim nih ya saya gak penghakimi kalian itu kalau agama itu panggilan hidup kalau kalian memang jadi muslim muslim harus yang yang rahmatan lil'alamin karena islam adalah iya betul dan harus akhlak tulkarimahnya yang benar sebagai islam bukan ngata-ngatain agama orang lain atau bersikap juga ngomong jorok karena kalau orang deket dengan Tuhan dengan Allah sendiri itu akan menjaga eticutnya dalam arti sikap perbuatan amal ibadahnya itu pasti harus juga hidup suci dan kudus gitu loh bukan kawin kontrak poligami mau murah aja jadi dikawin dihalalkan dengan cara jadi bini ketiga keempat kesekian tapi satu rumah itu kan sebenarnya prostitusi terselubung ini mohon maaf lahir batin ya gitu loh gitu loh sedangkan Allah itu kudus gitu loh gak bisa begitu kalau misalnya bercerai itu ada juga aturannya gitu loh gak sembarangan orang misalnya apa kan bersemasalah Indonesia juga TKW TKI pulang bawa anak mau aja ditidurin majikan itu banyak sekali dan masalahnya bukan dari orang Kristen dan Katolik loh itu datanya ada dan juga 200 orang menanti untuk di piang gantungan itu di TKW TKW itu iya dipancung jadi masalahnya itu bukan dari Kristen dan Katolik atau agama lain masalahnya pada mohon maaf pada yang tersebut tersendiri gitu loh gitu loh jadi gak bisa kalau agama itu menjadi seles agama lain jadi agama adalah panggilan itu benar oke Mbak Yu terima kasih Mbak Yu ya panggilan lain gak apa-apa bisa bebas-bebas saja lain itu laki-laki sama laki-laki kalau perempuan laki-laki itu 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 apa panggilannya lain itu 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 kalau perempuan sama kalau perempuan kalau perempuan sama perempuan EDA EDA ya itu jadi seperti itu itu jadi semoga kesaksian ini juga memerdekakan itu untuk bagi yang belum orang belum percaya jadilah jati diri sendiri jadi agama apapun gitu loh tapi mengayomi toleransi beragama dengan hidup itu harus rukun bukan dengan cara mengatakan agama orang itu sangat tidak etis ya mohon maaf nih otabin nih termasuk oknum-oknum muslim termasuk oknum-oknum ustad ustajah itu maaf aku jadi lebih menghargai suster loh suster itu hidup kudus berkerudung tapi mulutnya gak 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 jolim gak beda gak asal dikerudungin aja semua dikerudung hatinya juga dikerudung zaman dulu tuh orang Kristen kan panjang-panjang menutup aurat sampai bawah tapi karena hidup modern sekarang zaman sekarang itu jadi pakai rok terus pakai kerudung gitu loh tapi semuanya menutupi aurat kayak berkonde kebaya itu rapih menutup aurat itu semua rapih jadi gak bisa kita membudayakan budaya Arab seperti Malaysia ya Malaysia itu sekarang gencar juga menolak budaya Arab marah sekali karena kita orang Melayu bukan orang Arab itu benar dimana-mana seperti itu tapi dimana-mana juga oknum-oknum muslim bermasalah herannya disitu oknum ya saya bilang ya oknum justru kalau Islam yang sejati tidak seperti itu oknum yang saya bilang yang saya katakan adalah oknum jadi jangan ada lagi takiah bahwa oh si Kristen menjelekan Islam itu tidak sebenarnya kita meluruskan gitu loh jadi yang saya katakan disini dan saya banyak yang saksi ini mendengar saya saya katakan oknum ya itu yang melakukan seperti itu dan itu tidak baik gitu loh jadi harus terima kasih selamat malam Tuhan memberkati siap wassalamualaikum ya terima kasih cinta damai lengkap sekali ya ya itu yang dibilang cinta damai itu betul ya hanya kasih lah yang bisa mengubah dunia agama tidak mengubah dunia ke arah yang lebih baik tetapi kasih itu mengubah agama ke arah yang lebih baik loh kok bisa gitu sang lebater ya kalian lihatlah apa orang di Arab itu tidak beragama beragama tapi lihat mereka sering rudal-merudal ya syia, syuni, isis bako haram dan lain-lain tetapi kalau mereka punya kasih ya kita lihatlah seperti negara-negara yang cinta damai mereka tidak perang karena kasih bukan karena agama kawan mereka saling mengasihi ya kalau kupukul ini nanti dia sakit kasihan kalau saya dipukul juga tidak enak kasihan begitu ya kawan-kawan ya nah di layar sudah tertulis Bang Rudy jadi iblis saja bisa terbang membawa Yesus Kristus yang suci kalau kamu suruh saya saya lebih bagus jadi ular ya ular bisa masuk sorga kawan membawa iblis ya kan ngapain jadi jadi apa iblis iblis saja dibawa ular ke sorga ya yang tahu jalan ke sorga hanyalah ular oke batu mulia silakan mikrofonnya didupkan ingat ya kalau bisa kita jangan menyimpulkan tetapi membacakan saja silakan batu mulia halo wow gak ada si batu mulia ya oke naga sound silakan naga sound mikrofonnya didupkan itu unmute klik aja di bawah kiri ada muti namanya kan klik aja malam malam silakan halo ya silakan aku gak bahas bahas aku cuma ini aja dibuka itu markus 12 ayat 24 markus bentar ya markus berapa ya sampai 27 markus berapa markus 12 ayat 24 markus 12 ayat 24 ya ayat 24 ya tolong dibaca sampai 27 ya ya jawab Yesus kepada mereka kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melenggan hidup seperti malaikat di sorga dan juga tentang baginya orang-orang mati tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dalam cerita tentang semak duri bagaimana bunyi firman Allah kepadanya akulah Allah Abraham Isa Yaakub dan Allah Yaakub ya akulah Allah Abraham Allah Isa dan Allah Yaakub ya bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup kamu benar-benar sesat ya silahkan yaudah sampai situ aja oke gitu ya tolong dibahas itu tolong dijelaskan dulu terima kasih ini sebenarnya sudah sering kita bahas ya disini Yesus menjelaskan bahwa nanti kehidupan di sorga itu kita kan itu ada seorang istri suaminya mati jadi dia punya adik laki-laki tujuh orang itu disuruh menikahi lagi sama kakaknya itu jadi ditanya nanti kalau di sorga siapa yang menjadi suaminya kan gitu ya nah Yesus menjelaskan nanti pada hari akhir orang akan dibangkitkan dan akan ada yang ke sorga ada yang ke neraka baik di sorga maupun neraka tidak kawin-mengawin lagi ya kawan-kawannya tapi yang di jatahnya di sorga tidak kawin-mengawin kalau di neraka bagaimana kawin-kawin lah kok tapi kok dia bakar rapi mana sempat kawin-kawin jadi disini menjelaskan bahwa di tempat yang enak pun tidak ada istilah kawin-kawin ya tidak sempat lagi orang kawin artinya banyak kegiatan disana kita gak tahu tetapi dibuat disitu adalah memuji dan memuliakan Tuhan beda sekali dengan kalau misalnya Yesus berkata oke aku akan mengawinkan kalian atau aku akan menyaksikan kalian bermain sek kan lucu kawan Tuhan jadi penikmat sek eh penonton solo penonton itulah sebab Yesus mengatakan tidak ada kawin-kawin lagi disana hidup seperti malaikat artinya malaikat di sorga ada berapa ribu tahun ini gak bosan apa yang mereka kerjakan disana ya sesuatu pekerjaan yang mengembirakan hati karena Alkitab mengajarkan hati yang gembira adalah obat bukan seks bukan dikatakan seks adalah obat enggak ada itu tetapi Iblis pandai bahwa ya sejak semula ini rahasia besar lagi aku bukakan sama kalian sejak semula bahwa Iblis ingin membuka mata si Adam dan Hawa agar mereka mengenal apa yang pertama adalah seks ya loh kok bisa begitu sang debater baca ayat itu kejadian tiga begitu dimakan si Adam matanya terbuka dan dia tahu telanjang ketika si Adam yang memakan dia gak tahu dia telanjang ya ketika dia tahu telanjang apa yang terjadi ya mereka sudah mulai mengenal yang namanya kelamin sudah mengenal itu apa ya katakan mulai bertanya-tanya dan mulai ada pengetahuan dan nafsu sudah mulai masuk karena mereka sudah ada Iblis yang mendampingi nafsu itu ingat ya nafsu itu didampingi oleh Iblis tidak ada nafsu itu nafsu orang bilang suci ya ketika Tuhan menciptakan kita manusia di sorga itu menikah apakah sudah dibarengi nafsu belum kawan ya kalian nanti lihatlah aduh mau garuk kepala aku gak bisa kawan gak terlalu aku mau garuk ini rupanya ada topeng ini ya nafsu itu ada setelah orang memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat ya gak bisa susah menggaruk rambut ya nah nafsu itu adalah keinginan dari dagingnya setelah dia melihat ada namanya peningkatan nafsu lagi kan agak seleraku selerak gitu kan nah kemudian setelah pengetahuan itu ada baru dia terbuka matanya nah bagaimana kalau kita tidak punya nafsu kita akan hidup seperti hewan hewan tidak punya nafsu kawan sampai kepada sistem dalam tubuhnya birahi dalam tubuhnya hormon-hormon dalam tubuhnya berkembang sesuai tepat waktu itulah kalian kalau menonton nasional geografik itu disitu dijelaskan monyet ketika kelaminnya perempuan itu eh perempuan betina itu sudah mulai bengkak artinya dia sudah mulai birahi ya jadi kalau itu gak bengkak dia gak mau kawin itu kawan ya atau ular sudah musimnya kawin dia kawin kalau gak ada tidak mau dia kawin kawan tapi kalau manusia gak musimnya pun dituncit semua kawan suka-suka hati dia ya itu bedanya ya nah jadi kita bagaimana nanti di sorga ini sebuah rahasia besar kawan malekat hidup seperti malekat kenapa kita tidak diizinkan Tuhan kawin karena gak sempat gak ada waktu kita untuk betuncit sana tuncit sini gak sempat kawan loh kok bisa begitu sang debater ya kita dihadapan Tuhan terus ya selesai kau disitu hatimu gembira terus apa sempat kau memikirkan tuncit sana tuncit sini kan tidak kawin ya contoh ketika orang berada di sebuah tempat yang gembira main game saya suka main game laki-laki perempuan main game dekat-dekatan orang itu main game wow lagi suruh-suruhnya kau suruh dia bercuncit gak kan mau dia nah maka kau cuncit kau itu katanya aku main game lagi terus maniak game ya demikian juga nanti kita di sorga adalah satu kebohongan kalau nanti kau di sorga di dalam ajaran kita kan bicara ajaran kristian ya hidupmu seperti di kandang babi dibuat rumahmu dimasukkan kau satu ekor jantan dan dimasukkan betina disitu banyak-banyak hidup seperti kandang babi itu gak enak kawan gak enak terus tuanmu gembalamu pengembalamu hanya menyaksikan kau disitu berjantan jidaknya eh hebat kali kau berjantan gitu kan ngapain baik kau maupun tuhanmu sama-sama gak gak hidup enak boleh dikatakan gak ada apanya isi kepala lah yang gembalam menyaksikan kau berjantan yang kau bangga ditonton berjantan kan gitu kawan kehidupan di kandang babi gak enak kawan enak tetapi kalau kau buat kehidupan di kandang di kandang babi lagi di ruang misalnya video game enak kawan bagi orang yang suka game kan wah gini-gini wah main terus main dia ya lapar makan sambil makan dia gini kan ya maafkan nanti kita disana ya makan lah apalagi tidak tidak perlu kau makan misalnya wah akan berhenti-berhenti dia main game kawan tidak ada lapar oh main terus-main terus nah ini apa wanita cantik kau kasih sampingnya tunjangkannya pin-pin kok pin-pin kok tunjangkannya itu main game terus ya kawan-kawannya oke sekarang masuk kepada Gracia halo Gracia silahkan Gracia mikrofonnya dulu silahkan Gracia selamat malam Bang Rudy malam-malam ini saya mau tanya tapi gak berkaitan sama tema boleh gak tanyalah nanti saya jawab tanya banyak-banyak nanti kayak ujian oh gitu ya oh gini Bang ini aku ada apa namanya di tempatku nih ada anak Tuhan dia itu nikah siri anak Tuhan dia nikah siri dan dari gerejanya dan pendetanya juga gak masalah diem aja kalau menurut Bang Rudy itu bagaimana gitu sekarang nih nikah siri ini definisi nikah siri ini apa Bu bingung aku apakah mereka nikah bawa-bawa siri makan siri atau apa bukanlah nikah siri itu ya nikah kayak orang muslim itu loh ya gimana atau nikah gereja gitu aja kita bilang ya itu nikah siri soalnya bukan nikah gereja dia itu orang Kristen tetapi di luar gereja dia punya suami lagi dan dia itu aduh aku kurang paham nikah siri oke aku bahas sedikit kalau di dalam gereja katolik HKBP HKI Kalpinis Luteran seperti-seperti itu ya pendeta hanya bisa menikahkan orang itu satu kali orang yang yang itu ya misalnya si aku atau berapa ya satu kali dan demikian kecuali sudah mati sudah mati pun mungkin lain lagi apanya kalau di gereja harus mati lebih unik lagi ada kawan saya sekalipun istri yang sudah mati mereka tidak bisa dinikahkan lagi di gereja oleh pendeta yang sama harus nanti pendeta pertama yang kedua harus diberkati di rumah begitu ya itu namanya pasu-pasu raja atau diberkatilah di rumah tidak di gereja tapi saya pikir nanti itu berurusan dengan tradisi ya dan ada lagi yang seperti saya bilang tadi dia bisa menikah lagi tetapi gak boleh pendeta yang sama memberkati harus ganti pendeta ada lagi tuh nikahnya tidak mati nah sekarang nikah siri ini yang saya tahu saya adalah nikah secara agama tidak nikah secara negara atau dapat apa namanya akta nikah kalau itu bilang di tempat kami ini semua orang menikah pertama pasti nikah siri kenapa saya katakan demikian karena disini tidak lazim orang menikah langsung keluar akta nikah tetapi baru-baru ini sudah mulai dirintis saya lihat sebenarnya tahun 2015 sudah ada saya foto dua orang menikah begitu selain nikah langsung diserahkan diserahkan surat nikah dari negara dan itu nikah di gereja ya nah itu yang bisa saya jelaskan bu tetapi kalau dibilang hidup dalam perjinahan itu beda lagi saya saya tidak tahu bagaimana gambaran jinanya oke silahkan bu yang bagaimana kira-kira maksudnya gini bang Rudy dia itu anak Tuhan ya dia anak Tuhan terus di belakang dia itu nikah dengan seorang muslim oh istrinya masih ada enggak dia itu janda seorang janda terus di belakang di belakang maksudnya tanpa sepengetahuan dari gereja dia itu nikah dengan tetapi secara nikah siri nah kalau seperti itu dan juga pendetanya itu tahu hal seperti itu tahu si laki-laki si laki-laki apakah masih terikat dengan wanita lain enggak nah si wanita apakah terikat dengan pria lain enggak nah maka mereka menggunakan satu korintus tujuh itu hukumnya nah dimana si istri si istri menguduskan suami si suami menguduskan istri sehingga anak-anak mereka nanti kalau lahir tidak dikatakan anak-anak cemar dengan catatan bahwa agama masing-masing tetapi kalau si istri pindah agama nah ini lagi jadi lain ceritanya dia maka namanya murtad maka dia kena satu timotius empat ayat satu ya kan bahwa dia ikut ajaran setan-setan dan penyesat-penyesat itu roro penyesat nah kalau mereka itu sekarang gimana bu apakah mereka bawa agama masing-masing atau gimana ya yang perempuan tetap ke gereja yang laki-laki ya tetap seperti biasa akannya gitu cuma bagi orang bagi orang Kristen apa itu tidak termasuk perjinahan Pak Andukang Rudi inilah hebatnya ajaran Kristen itu dilindungi oleh satu korintus tujuh ya saya bukakan biar kita jangan jangan bingung ya tapi kalau di dalam ajaran Islam itu zina karena beda agama maka mereka dianggap tidak menikah ya ya sebentar dari ajaran Islamnya mereka dianggap zina kalau dari ajaran Kristen satu korintus tujuh ya satu korintus tujuh ya tetapi mengingat bahaya percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri ini daripada mengingat bahaya percabulan ya katanya sini buk jadi dia janda dia duda ya sudah menikah saja ya hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri demikian istri terhadap suaminya oke ini sudah nanti baca saja ya nah disini dikatakan lagi sebentar nanti buk baca saja seluruhnya ayat ayat 13 dan kalau ada seorang istri itu kan dalam kasus itu istrinya yang berimankan Kristen dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia janganlah ia menceraikan laki-laki itu karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya andai kata tidak demikian disayang anak-anakmu adalah anak-anak cemar tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus nah sesuai dengan problematika ibu sudah terjawab di dalam ayat 13 dan 14 ya kalau laki-lakinya yang Kristen ayat berikutnya 15 dan 16 gitu kira-kira bu ada lagi yang mau ditanyakan ini dah ya maaf ya mau sih mau tambahkan sedikit sebentar bu gimana itu ya dengar ya suara saya halo tunggu bu tunggu coba bicara bu ya oke nah kalau itu kan dikatakan suami istri dalam artian dia itu tidak menikah berarti bang itu kan menikahnya secara mungkin secara pemberkatan bagi orang Kristen ya tetapi kalau ini nikah siri berarti dia kan tidak ada pemberkatan dan itu perjanjiannya dengan pak ustadnya ya apakah itu bisa dikatakan nikah secara dihadapan Tuhan Tuhan kita Tuhan kita betul maka dia tidak terlindungi yang namanya Matthew 19 itu aja bu kekurangannya dia tidak terlindungi oleh Matthew 19 ya dimana di Matthew 19 saya 6 dikatakan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia nah mereka itu karena tidak dipersatukan dalam nama Allah maka mereka bisa diceraikan oleh manusia tetapi 1 Korintus 7 mengajarkan kepada kita ini hebatnya solusi-solusi yang diberikan orang Kristen ya dan kalau ada seorang istri bersuamikan yang tidak beriman katanya ya tidak masalah lah kenapa si istri mengunduskan suami ya nah apakah pernikahan mereka ini dilindungi hukum Tuhan ini yang menjadi masalah bu saya buka disini nah tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai nah harus yang tidak beriman itu yang bercerai bu biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian saudara atau saudara tidak terikat tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera kenapa yang tidak beriman itu harus meminta cerai pertama kenapa mereka bisa bercerai itu yang pertama mereka tidak dipersatukan dalam nama Tuhan artinya bisa diceraikan oleh manusia nah kan itu nah namun karena si wanita ini terikat dengan hukum Tuhan dia terikat dengan hukum Tuhan ya tetapi dia tidak terikat dengan agama si laki-laki dia terikat dengan hukum Yesus apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak boleh cerai oleh manusia maka dia tidak bisa meminta cerai tetapi yang meminta cerai itu harus yang berbeda iman itu karena dia tidak beriman kepada Matthew 19 ayat 6 kan demikian nah itu jawabannya bu gimana kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi enggak udah terima kasih terima kasih kawan-kawan saya dalam hal ini harus jujur bicara saya tidak mau asal bapak senang atau asal kalian senang tidak karena kalau saya asal ngomong yang saya takutkan terbuka kalian ayat itu kalian akan serang saya dan saya akan malunya sampai ke umum-umum dan sampai anak cucu nanti kalian bilang eh bapak kau dulu bilang gini-gini ternyata ini lainnya tidak apirman Tuhan melindungi setiap pernikahan Tuhan melindungi setiap pernikahan itu hebatnya ajaran Kristen kenapa setiap pernikahan itu Tuhan yang menciptakan yang pertama kali diciptakan apa Adam dan Hawa kan dinikahkan dia langsung bukan manusia yang memilih hidup untuk menikah tidak tetapi Tuhan yang bernambil keputusan dinikahkan orang itu maka pernikahan itu semua dibawa lindungan Tuhan Tuhan harus adil dalam hal ini maka ayat-ayat Bible itu banyak menceritakan tentang pernikahan kawan dan berbagai polemik-polemiknya itulah hebatnya Bible kawan mungkin besok saya akan membahas pernikahan ini tetapi jangan kalian kira bahwa saya lebih senior dari kalian tidak cuman saya lebih Batman dari kalian kalau lebih senior enggak banyak yang lebih tua tetapi saya hanya menunjukkan ayat-ayatnya kitab sucinya saya percaya kenapa pendetanya itu membiarkan jawabnya sudah ada 1 Korintus 7 tapi tak enak dia membilangkan di depan jemaat loh hanya saja orang yang menikah tidak-tidak di dalam Tuhan tidak dilindungi bahwa dia tidak bisa bercerai bisa bercerai suka-suka hati bisa kau diceraikan ditalak pun kau bisa karena kau tidak terikat undang-undang pernikahan dari Tuhan orang itu terikat hukum dari Tuhannya melalui SMS pun bisa menceraikanmu itulah sebabnya kata Tuhan sebaiknya gak usahlah kalau beda iman ya kan Rasul Paulus melalui Rasul Paulus terang dengan gelap tidak bisa bertemu tetapi kalaupun sudah terjadi ya ini kau harus tetap dalam imam mundi dalam imannya kalian saling menguduskan eh yang beriman menguduskan yang tidak beriman dan anak-anak kalian adalah anak-anak kudus bukan cemah itu hebatnya ajaran Kristen tetapi coba kalian telusuri di ajaran agama Islam kalau kau menikah beda agama maka yang terjadi apa kau dianggap bersina maka anakmu pun anak zina maka itu ada istilah ya dikawinkan lagi atau bagaimana saya gak ngerti ya atau satu agama dulu baru nikah dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi mungkin menikahnya di Bali atau di Australia atau luar negeri oke oke ya jadi Pak SD ternyata melihatnya melihat pernikahnya dari sudut pandang si laki-laki karena si perempuan masih beriman iya dari sudut pandang laki-laki kan dia tidak terikat hukum Kristen maka dia SMS pun bisa menceraikan istrinya itu itulah dibilang dia tidak dilindungi perempuan ini oleh hukum Tuhan mengenai harus kematian dan menceraikan atau zina tidak dilindungi kawan itulah hebatnya Kristen diceritakan kenapa kau harus melindungimu kata Tuhan kan karena dia tidak terikat hukumku dia kan punya Tuhan lain tapi itulah hebatnya tidak diceritakan disitu kenapa Tuhan tidak marah ya ayat ini menjelaskan hebat sekali kawan bahwa Tuhan itu menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang pencemburu tetapi dia tidak Allah Abdul Deso atau urusan istri adalah urusan istri karena menyangkut ke Tuhan urusan suami adalah urusan suami tidak lantas digabung dan tidak lantas dikatakan oh kalian memiliki dua Tuhan tidak kawan si istri berdiri sendiri Tuhannya adalah Yesus si suami berdiri sendiri Tuhannya adalah yang lain bukan menjadi dua bahwa si istri punya Tuhan dua Tuhannya Yesus dan Tuhannya yang lain tidak hebat Bible ini kawan batu milia halo Pak Irip Bolin silakan Pak Irip Shalom selamat malam selamat malam Pak Irip Bolin orang Clay apa kabar nih kabarnya masih seperti yang kemarin ya silakan hari ini kok penampilan pakai Batman ini jadi takut nih kok jadi Batman malam ini nilai ya untuk memberantas kesehatan begini Lai saya mengikuti yang tadi menyangkut di surga nanti orang kawin atau tidak itu Lai ada kawin-kawin tidak nanti saya pikir perintah alam manusia untuk kawin itu kan beranak cucu dan penuhi bumi Lai itu kan ketika perintah dari awal ketika dari cuma satu pasang diperintahkan untuk memenuhi bumi yang begini luas ini bukan suatu hal yang mudah betul suatu perjuangan maka saya melihat bahwa Allah menaruh suatu kenikmatan yang luar biasa kenikmatan ini sengaja Allah taruh ke manusia supaya manusia mempunyai semangat untuk memenuhi bumi tetapi bukan seperti binatang ya satu jantan dan sekian puluh betina bukan seperti itu karena Allah menciptakan kan cuma Adam dan Awah tidak ada Awah kosong satu kosong dua dan seterusnya kan tidak seperti itu makanya kita memang tidak mengenal poligami sebenarnya sih nah kenikmatan yang Allah taruhkan kita manusia ini kan punya kehendak bebas kita punya kehendak bebas dan sering memang kita ini suka sekali untuk menyalahgunakan itu jadi bukan lagi hanya untuk mau memenuhi bumi sesuai dengan perintah Allah tetapi untuk senang-senang juga kita lakukan hal itu nah persoalannya kenikmatan yang luar biasa ini inilah yang menjadi lagi dipakai sebagai janji surga setelah kita sudah sampai di surga nah beginilah di surga kan tidak ada lagi kita mau beranak-pinak apa lagi mau berkembang untuk apa lagi di surga kan kita masing-masing sudah mempertanggungjawabkan apa kebuatan kita nah untuk apa lagi kita kawin-mawin dan berkembang biak di sana siapa mau kita beranak mau kita peranakan lagi di sana kan tidak mungkin tetapi karena kenikmatan yang tadi itu sangat luar biasa maka hal ini dijanjikan nanti di surga lebih lagi 72 malam akan nah ini kan saya pikir ini kan suatu janji kenikmatannya memang tidak didapat dengan cara lain selain dengan hal yang memang Allah taruh itu kita bayangkan dari satu pasang diberikan amanat memenuhi bumi yang sekian luas sampai miliaran jumlah manusia ini ini kalau tidak ada satu hal yang luar biasa menarik siapa yang mau kawin bayangkan kalau kita kawin ini anggap seperti kita bermain apa yang biasa ya seperti hal-hal yang tidak menarik manusia pasti tidak akan berkembang sampai saat ini mungkin kalau pun berkembang mungkin satu ngapain juga kawin kalau tidak menikmati apa-apa tetapi kita manfaatkan itu dan lucunya sampai di surga nantipun kita dijanjikan akan kawin-mawin di sana lagi yang jadi pertanyaan saya oke kawin-mawin mungkin nikmati oke lah tidak apa-apa tapi anak hasil kawin-mawin di surga itu kita mau bikin apa di sana apakah itu menjadi anak surgawi karena lahirnya di surga atau bagaimana kalau logika saya tidak sampai itu kalau sudah setelah sampai di surga masih kawin-mawin terus terus katakanlah kita dijanjikan sekian banyak nah sekian banyak hasil kawin itu hanya kawin-kawin saja atau hakikat daripada kawin untuk beranak cucu penuh ibu bumi ini tidak ter tidak terlaksana di surga ini bagaimana ini kan karena memang kita sudah dijanjikan hal-hal seperti itu nah itu itu terkait apa namun kawin-mawin atau menurutlah bagaimana saya ingin dengar sedikit siap gitu aja pak ya itu aja oke ya terima kasih pak Erimbole nah tadi saya sudah menjelaskan di dalam alkitab itu dikatakan hanya laki-laki perempuan atau manusia yang bisa kawin tidak boleh manusia dengan hewan atau manusia dengan makhluk yang lainnya ya kan kenapa manusia dengan makhluk lainnya itu pun menikah tidak menghasilkan keturunan ya karena ya gennya kan sudah berbeda ya kalaupun menghasilkan keturunan ya lainlah bentuknya ya seperti kejadian 11 6 ya 6 gimana anak-anak tuan melihat manusia itu maka dikatakanlah mereka manusia-manusia purba atau manusia zaman dahulu kala ya nah jadi kalau nanti terjadi di surga adalah tempat yang sempurna ini mungkin yang dibilang pak Erick Bolin kalau di surga nanti ada pernikahan maka pernikahan itu harus sempurna sempurnanya apa setiap yang menikah memiliki anak kalau yang menikah tidak memiliki anak artinya cacat mandun ya maka benar anak-anaknya mau kemana itu sementara di surga dikatakan orang satu umuran tidak boleh ada anak-anak jadi begitu lahir langsung dewasa dengan dewasa kawin lagi dia kawin lagi aduh sudahlah aku bingung memikirkannya jangan ke pak Erick aku pun bingung nah kawan-kawan di layar ini sudah ada mu'alaf al-fatih disana dikatakan Rudy LGBT kok boleh kawin di gereja itu kan akhlak mulia ya memang makanya aku bilang orang-orang seperti dia ini tidak mengerti akhlak mulia itu apa makanya orang-orang seperti ini sakit jiwa maka dia mengatakan itu akhlak mulia dan dia juga mengatakan menikahi anak-anak akhlak mulia percaya lah banyak orang percaya kalau sampai dibilang akhlak mulia nanti dia kena penggal kawan-kawan ngeri kawan-kawan apa perkataan Alkitab mengenai LGBT maaf saya bukan anti-LGBT tetapi Alkitab menjelaskan ini imamat 20 ayat 13 ada hukumnya bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan jadi keduanya melakukan satu kekejian pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa pada mereka sendiri nah lantas kalau ada gereja yang menikah ke mereka mereka ini kan sama dengan siapa ini si Muala Al-Fati mengatakan itu sesuatu yang wajar-wajar saja dan itu mengatakan akhlak mulia benar dia tidak mengerti apa itu dosa apa itu ajaran contoh kalau di dalam ajaran Kristen jangan kau sebut orang kafir itu ajaran maka setiap orang menyebut orang lain itu kafir dia berdosa kalau di ajaran lain misalnya dikatakan orang di luar agamamu adalah kafir dan harus kau katakan kafir justru kalau dia tidak mengatakan kafir kepada orang itu maka dia melawan melawan perintah Tuhan maka dia berdosa kalau dia mengatakan itu maka dia masuk surga kan itu bedanya kawan paham ya kalau di Kristen jangan kau sebutkan orang kafir kalau kau bilang kafir kepada orang itu kau berdosa tetapi kalau tidak kau bilang kau masuk surga tetapi misalnya ada ajaran lain katakan orang lain itu kafir maka kau bilang oh dia tidak kafir dia adalah saudara satu bangsa berarti kau dia masuk neraka itu bedanya ajaran dengan dosa sekarang dosa bagaimana dorong saja sudah saya jelaskan ada larangan dilarang pria tidur sesama pria seperti selayaknya dengan perempuan maka itu adalah dosa kalau dilakukan makanya dosa kalau ada yang melakukannya dosa cik paham ya dorong saja tetapi yang bertanya memang tidak mengerti apa itu akhlak mulia maka dia mengatakan itu akhlak mulia wajarlah apa mau dibilang unlimited silakan hidupkan mikrofonnya tadi sudah belum malam bang belum bang malam silakan silakan topiknya akhlak mulia mulia itu sebetulnya berat kalau saya dibilang orang yang paling mulia itu bohong membual orang yang yang bilang atau bilang saya mulia saya belum pernah jadi hakim hanya orang yang hakim yang bisa kita panggil yang mulia karena dia mewakili Tuhan dalam memutuskan setiap perkara berkeadilan kalau seandainya ada cacat sedikit dia tidak pantas juga kembali lagi ke orang kalau misalnya ada tetangga saya kita ngomong tetangga nih bang ya tetangga saya dia meniduri meniduri pembantunya di kamar jadi ah mulia itu berat itu mulia siap babi haram babu halal bukan bukan kita bilang siap hanya dulu 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 kita sering lah halo sinyalnya gak bagus kayaknya nih jangan takut untuk bertanya kita bertanya yang gak jawab kita cari tahu berbagai bahasa kita bisa 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 apa namanya bisa kita uji jadi ada ada tetangga yang ngomong untuk mempelajari sesuatu itu harus dengan bahasa A misalnya oke kita ikutin sekarang bisa bisa kita translate ke bahasa apa ke Amerika ke bahasa Inggris terus kita translate lagi ke bahasa Indonesia dan kita bisa compare apakah betul kata-katanya kalau memang itu mencerminkan hal yang sama 100% itu betul jadi gak bisa ada yang ditutup lagi betul mungkin itu bang itu saya cerita tentang tanggal ya mungkin gitu dulu bang Rudi siap terima kasih unlimited ya unlimited berkata memang ya sulit memang kalau bicara tentang hidup mulia kawan-kawannya bahkan dalam kitab suci pun yang dikatakan mulia itu hanyalah Tuhan ya ya begitulah kemuliaan milik Tuhan mulia Tuhan ya ya maka kalau ada yang bilang Yesus itu hidup mulia ya kan ya memang hidup mulia ya jadi kawan-kawan itulah yang bisa kita uraikan malam hari ini besok ingat ya catat tanggal mainnya besok saya akan membahas pernikahan ya karena saya lihat banyak orang Kristen ini penasaran mengenai pernikahan akan saya bahas khusus ya dan perceraian ya saya akan hadir besok saya ucap besok hari Sabtu ya saya akan hadir jam 7 saya usahakan biar panjang waktu kita ya karena saya akan membatasi diri sampai jam 9 dulu ya kawan-kawannya karena besok saya pun harus mengurusi rumah anak terang kawan-kawan bagi yang mau berdonasi untuk rumah anak terang silahkan disitu sudah ada nomor rekening kalian bisa ikutlah berpartisipasi aku tahu memang akhir-akhir ini kita mengalami masa sulit tapi percayalah Tuhan Yesus akan melindungi dan membantu kita dalam setiap kesulitan ya kawan-kawannya apalagi katanya sebentar lagi kita akan dilakukan pembatasan itu ya ya bagi yang mampu saja kalau yang gak mampu ya sudah tidak masalah dan kalaupun semuanya serba sulit ya sudah gak apa-apa biarkan saja lah misalnya pun itu terkendala sebulan dua bulan ya apa boleh buat lah karena kondisi sekarang tidak memungkinkan ada kata itu dibangun ketika sebelum corona saya pikir cepat itu selesai kawannya tapi saya tetap memenaruh harapan bahwa proyek itu akan selesai tepat waktu karena sampai sekarang pun dia masih berjalan meskipun akhir-akhir ini mungkin nanti sebulan ke depan tersyok-syok kita lihat hanya Tuhan yang tahu tetapi Batman sudah hadir kawan cuma tidak bisa garuk kepala karena ini apa ya tadi mau kugaruk ini gak bisa kawannya tapi penampilan saya malam ini keren ya besok mungkin saya akan pakai yang bersayap biar tambah keren kenapa saya memakai baju Batman ya kan bahwa Batman ini adalah kelelawar tinggal di gua-gua kawan tetapi dia tidak pernah membawa hal-hal negatif dan Batman atau kelelawar di Bible tidak pernah dikatakan setan-setan tetapi kalau ada yang mengaku malekat kata 2 Petrus 2 ayat 4 itulah baru setan-setan di dalam gua-gua ya oke kawan-kawan sekian dan terima kasih sampai jumpa salam salam debater jangan lupa besok kita bicara tentang pernikahan dan percaraan kalian bisa uji dan udarnya sekian selamat menikmati selamat menikmati